Pemirsa seorang wanita ditemukan warga tergeletak di pinggir jalan, di depan apotik di Polewalimandar, Sulawesi Barat. Peristiwa ini sontak membuat warga panik dan ketakutan, apalagi polman sudah masuk dalam zona merah. Wanita tersebut akhirnya dievakuasi oleh petugas menggunakan standar protokol penanganan pasien virus corona. Beginilah detik-detik saat sejumlah warga dikagetkan dengan terkaparnya seorang wanita di depan apotik Kimia Pharma, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali. Warga yang berada di sekitar lokasi pun panik dan tak berani mendekat pada korban. Warga trauma dengan penyebaran virus corona yang saat ini telah masuk di Polewali. Sejumlah aparat kepolisian juga tak dapat berbuat banyak dan hanya bisa menunggu tim medis untuk mengevakuasi korban. Akhirnya kurang lebih satu jam lamanya, wanita malang tak sadarkan diri ini dievakuasi oleh petugas medis dengan berpakaian lengkap APD. Menurut seorang warga saat kejadian korban hendak masuk ke dalam apotik, namun tiba-tiba saja terlihat sempoyongan dan langsung terjatuh pas di depan apotik. Belum diketahui penyebab korban tak sadarkan diri. Korban telah dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat peristiwa ini, aktivitas di sekitar lokasi sempat terhenti. Warga banyak memilih langsung meninggalkan tempat. Diketahui saat ini Polewali Mandar sudah masuk dalam zona merah setelah sebelumnya dua orang dinyatakan positif COVID-19. Sedangkan untuk wilayah Provinsi Sulawesi Barat terdapat 43 kasus positif corona. Dari Polewali Mandar, Huzai Zainal, Ainews, melaporkan.